Intro Berikutnya memeriahkan di latihan yang kelima Yayasan Al-Maher Bilkur'an Gelar Serangkaian Lomba Mulai dari tahfiz, azan, kaligrafi, dan lainnya Untuk bersama ukir prestasi membangun generasi Qur'an Semarak Festival Lomba mewarnai milat kelima Yayasan Al-Maher Bilkur'an yang digelar di halaman kantor Yayasan di Jalan Suto YS Banjarmasin Di antaranya lomba yang digelar yaitu tahfiz Qur'an, tartil, kaligrafi, dan azan Diikuti peserta sekalimantan selatan selama 4 hari sejak Kamis hingga Ahad 27 Maret 2022 dengan total 186 peserta Untuk lomba tahfiz sendiri yang digelar pada hari pertama Kamis 24 Maret diikuti sebanyak 50 santri dan santriwati yang dibagi dalam beberapa kategori Dengan bertambahnya usia Yayasan ini ke depan akan mendirikan gedung baru lantai 2 di belakang bangunan lama Dengan harapan santri semakin nyaman dalam menghafal maupun mendalami kandungan makna kitab suci umat Islam tersebut Selama ini sendiri gimana santrinya sudah disini, hafalan-hapalannya selama disini? Selama 5 tahun Sekarang ini sabri itu beragam, ada yang sudah menyelesaikan Ada yang sudah menyelesaikan Ini yang sudah menyelesaikan Dan juga di barangnya kita buat dengan hafal-hafalan Ada yang sudah hafal maju, ada yang keempat Asisten satu pemerintah Kota Banjarmasin Mahli Riyadi yang membuka kegiatan ini Turut mendukung dan menyambut baik seluruh rangkaian kegiatan Serta program kerja yang digalakan Yayasan Tentunya dengan lomba tampis Quran ini Kita meyakini juga Ya akan datang rahmat dari Allah Semakin banyaknya Al-Quran itu dibacakan di bumi kita ini Ya tentu pasti akan datang rahmat itu Karena itu pemerintah Kota Banjarmasin selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya Membumikan Al-Quran Puncak milat sendiri akan digelar pada ahad ini Yang dirangkai dengan pembagian piala dan hadiah bagi para pemenang festival lomba Eko Anggoro, Bancar TV Kota Anggoro, Bancar TV